selamat menikmati kebun mengecek tanaman kakao nah di belakang saya sekarang batang kakao ini terkena ulat yang memakan batangnya atau memakan bagian dalam pada batang kakao terutamanya sih pada ranting atau tangkai-tangkai pada tanaman kakao oke teman-teman jadi langsung saja kita lihat bagaimana bentuk ulat ini atau ulat penggerik batang ini oke jadi seperti biasanya sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe lakukan subscribe bulan ini dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya buka kembali terima kasih oke teman-teman jadi langsung saja kita lihat bentuk dan ciri-ciri ulat penggerik batang ini oke nah teman-teman bisa perhatikan di depan saya ini sudah ada kotoran ulat yang memakan batang kakao ini ini kotorannya seperti ini oke nah jadi kotoran ini seperti serbuk-serbuk kayu karena memang ulat ini dia memakan bagian dalam batang kakao atau pada tangkai batang kakao seperti serbuk kayu oke teman-teman jadi langsung saja kita lihat batangnya yang terkena ulat batang oke nah disini teman-teman bisa lihat di tangkainya itu atau di dalam bagian atas ini daunnya sudah berwarna coklat itu menandakan bahwa si tangkainya itu terkena ulat nah disini sangat jelas saya zoom nah disitu ada satu buah nah di bawah-buahnya itu ada lubang nah lubang itu adalah sarang atau tempatnya ulat ini masuk di dalam batang kakao itu dia menyeram bagian dalam akhirnya si tangkainya ini mati nah itu sudah sangat jelas itu daunnya sudah kering nah nanti kita akan buka dan melihat bentuk dan ciri-cirinya si ulat ini oke saya ambil dulu saya buka dulu tangkai yang terkena ulat ini kita pangkas dulu nah oke teman-teman jadi tangkainya sudah saya pangkas teman-teman bisa lihat ini nah tangkainya ini cukup besar oke dan teman-teman bisa lihat di dalam batang ini ada lubang nah lubang ini tempatnya si ulat batang ini masuk ke dalam sehingga ulat batang ini memakan isi isi dalam pada tangkainya makanya rantingnya ini atau tangkainya ini mengering karena di dalamnya ini sudah lubang sudah dimakan oleh ulat nah karena saya terlambat menanggulangi dan ini ulat ini sudah menyebar ulat batang ini sudah menyebar dan akhirnya tidak hanya satu tangkai yang terkena ada dua tangkai yang terkena nah dan ini tangkai yang kedua terkena ulat batang nah sebenarnya kedua tangkai ini jaraknya cukup berjauhan namun karena kita lambat menanggulangi jadi tercemar sudah tercemar di batang kekau nah sebenarnya yang pertama terserang itu saya rasa tangkai yang ini karena bentukannya ini sudah mengering dibandingkan tangkai yang tadi terus masih ada ke warna kehijau-hijauan oke langsung saja kita lihat kita sayat kita belah isi dalam pada tangkai ini kita lihat ulatnya oke nah biasanya nah biasanya eh tangkai yang sudah terserang ulat batang seperti ini kalau kita lambat menanggulanginya atau menanganinya ulatnya ini akan keluar sendiri kalau misalnya si tangkainya ini sudah mati atau sudah kering oke semoga saja si ulatnya masih ada disini nah oke teman-teman nah ini bentukannya ini ini kotoran kotoran ulat sepertinya si ulatnya ini sudah tidak ada disini kita cari saya tidak menemukan ulatnya di tangkai yang pertama saya rasa si ulatnya ini sudah keluar dari tangkainya ini dan pindah di tangkai yang lain oke nah nah ternyata ulatnya masih ada disini saya perlihatkan oke oke nah ini teman-teman bisa lihat ulatnya seperti ini ini ulat batang nah ini sudah terkena gunting ya sudah mati oke cukup besar ulatnya cukup besar nah ini bentuk penampakan si ulat batang ini kita buang nah lanjut kita cari si ulat yang ada di tangkainya ini cukup besar tangkainya nah Nah, teman-teman jadi si tangkainya ini sudah beronggah. Nah, isi dalamnya seperti ini. Oke. Makanya kalau ini kan nantinya dimakan ulat. Ketika ini sudah menipis maka tangkainya pun akan mati. Nah, di sini ada ulatnya di dalam. Ulatnya cukup besar. Oke, kita lihat. Oke. Nah. Ini teman-teman. Aduh, jatuh. Nah, ini. Bentuk dan penampakan. Ulat pemakan batang atau penggerd batang. Oke. Kalian bisa lihat. Nah, ulat-ulat seperti ini. Ini sangat berbahaya pada tanaman kekau karena ini menyeram pada batang kekau. Jadi kalau kita tidak cepat-cepat menanggulanginya, satu batang kekau ini akan terserang oleh ulat ini dan akan menimbulkan batang kekau itu akan mati. Nah, kenapa si ulat ini bisa berkembang di sini. Mungkin ya, mungkin salah satunya karena memang di lahan saya sekarang atau di tempat saya sekarang ini sudah jarang saya melakukan penyemprotan pada batang. Sehingga mungkin ulat batang ini berkembang bijak di sini. Nah, makanya salah satu mungkin tipsnya teman-teman bisa melakukan sesekali melakukan penyemprotan batang supaya hama atau batang ini tidak berkembang bijak pada lahan teman-teman atau pada tanaman kekau. Oke, teman-teman jadi saya rasa sudah cukup sekian. Nah, oke teman-teman jadi saya rasa cukup sekian video kali ini. Nah, bentuk dan ciri-cirinya ulat batang ini seperti tadi saya sudah melihatkan, oke. Jadi, sekian video kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!